Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Jack Gu R. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat jajanan tradisional dengan bahan dasar bihun dan gula merah. Kue tradisional ini sangat mudah membuatnya dan juga cepat. Dengan bahan-bahan yang ekonomis, bisa menghasilkan kue yang enak, harum, dan sangat cocok untuk dijadikan isian snack book ataupun ide jualan. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, simak video sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Saya kukus kelapa parut yang saya buat dari setengah butir kelapa setengah tua. Saya bersihkan kulit arinya, kemudian saya parut dengan serat memanjang. Saya campurkan sedikit garam, kemudian saya kukus bersama daun pandan kurang lebih 7 menit. Satu liter air saya rebus sampai mendidih. Saya masukkan 300 gram bihun jagung. Bihun jagung ini akan saya rebus kurang lebih 2 menit. Setelah kurang lebih 2 menit, bihun siap untuk diangkat. Angkat bihun dan tiriskan. Kita tunggu bihun sampai hangat dan kesat. Selanjutnya kita akan merebus 300 gram gula merah kualitas istimewa, 2 lembar daun pandan yang diikat simbol, dan 500 ml santan. Kita akan merebusnya sampai gula larut dan santan mendidih. Menjelang santan mendidih dan ketika gula sudah larut, pergunakan api kecil untuk merebus sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Segera matikan api setelah santan mendidih, kemudian tanpa api kita aduk-aduk santan sampai uap panasnya berkurang. Ini akan menjaga santan tidak pecah. Santan yang tidak pecah ketika direbus akan menghasilkan kue yang gurih. Untuk memudahkan membuat adonan, supaya bahan-bahan lebih mudah bercampur rata, maka bihun saya potong-potong lebih kecil. Bihun sudah selesai dipotong-potong dan ini siap untuk digunakan. Setelah bihun hangat, kita tambahkan 300 gram tepung tapioca. 1 saset agar-agar tanpa rasa, ini beratnya 7 gram. Setengah sendok teh garam bisa ditambah nanti setelah dicek rasa. Masukkan larutan gula santan yang sudah mulai dingin. Kita masukkan dengan cara disaring, supaya kotoran bisa dibuang. Kita aduk-adonan sampai semua bahan bercampur rata. Selama proses pengadukan, tepung yang berkumpal kita hancurkan dengan menggunakan bantuan spatula. Pastikan adonan akhir yang kita hasilkan betul-betul bercampur rata. Tidak ada tepung atau bahan lain yang berkumpal atau bergerindil. Siapkan loyang dan olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Untuk loyang ini teman-teman ya, saya menggunakan ukuran 22 cm x 22 cm. Aduk-adonan sebelum kita tuang ke dalam loyang. Ratakan adonan ke seluruh bagian loyang. Pastikan bihun menyebar merata ke seluruh bagian loyang. Ratakan dan rapikan permukaan atas adonan. Hentakkan loyang pelan-pelan untuk menghindarkan rongga udara yang terbentuk dalam adonan. Adonan siap untuk dikukus. Panaskan dandang pengukus sampai airnya betul-betul mendidih. Karena loyang yang saya gunakan berukuran besar dan adonannya tebal, maka ini akan saya kukus kurang lebih 40 menit. Jangan lupa alasi tutup panci dengan kain bersih supaya air tidak menetes ke kue selama proses pengukusan. Setelah kurang lebih 40 menit, kue sudah matang tanak dan bisa diangkat. Tunggu kue sampai dingin baru kita lepas dari loyang. Nah, sekarang kue sudah dingin, permukaannya juga sudah kesat. Kita bisa melepasnya dari loyang. Untuk mempermudah melepas dari loyang, sisir bagian tepi kue. Kita bisa menggunakan bantuan spatula untuk menyisir bagian tepi kue. Dan sekarang kita dapat dengan mudah melepas kue dari loyang. Kita cukup menariknya dengan bantuan tangan seperti ini. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Kue ongol-ongol bihun gula merah yang sangat lentur dan juga cantik penampilan warnanya. Dan ini juga tercium aroma yang sangat harum. Untuk mendapatkan rasa gurih dan juga aroma harum, pastikan gula merah yang kita gunakan kualitas istimewa. Selanjutnya, kita bisa memotong-motong kue ongol-ongol bihun gula merah ini sesuai selera kita. Untuk bentuk potongannya maupun besar kecilnya potongan kue, silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan ini saya potong kecil memanjang seperti ini. Lentur sekali teman-teman ya teksturnya ya. Untuk bentuk dan ukuran pemotongan kue disesuaikan dengan wadah yang akan kita gunakan untuk mengemas nanti. Yang pertama ini saya potong-potong kecil seperti ini. Untuk pemotongan yang kedua ini, saya potong kue lebih besar dan lebih panjang. Kita balur kue dengan kelapa paret yang sudah kita kukus sebelumnya. Siapkan mica dan potongan daun pisang untuk mengemasnya. Kita alasi mica dengan daun pisang. Kemudian kita letakkan dua potong kue ukuran besar. Untuk mica ini kita gunakan mica yang lebih panjang. Supaya tampilannya semakin menarik dan cantik, kita bisa menempelkan stiker di kemasannya. Dan untuk kue dengan potongan yang lebih kecil, kita bisa menggunakan mica yang ukurannya juga lebih kecil. Kita bisa mengisinya dengan empat atau lima potong kue. Dan ini teman-teman ya hasilnya ketika kue sudah jadi dan sudah dikemas dengan rapi. Kelihatannya sangat cantik dan juga menarik. Sekarang kita akan lihat bersama tekstur kue yang dihasilkan. Kue ini memiliki tekstur yang kenyal, tetapi ketika dimakan seperti ini, rasanya tetap empuk. Jadi tidak alat ataupun keras. Dan rasanya ini juga sangat gurih, legit, dan enak. Aromanya juga harum. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung JQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.